Halo koncok-kocok KB, selamat datang di channel Majah Bibe Terima kasih buat kalian yang udah subscribe di channelku Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tidak kekurangan suatu apapun Nah dan yang belum, ayo dong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya Dan juga aktifin notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Emang sih channel ini random banget ya isinya, tapi ya mudah-mudahan intinya video apapun yang aku upload bisa menghibur kalian lah ya Kayak kali ini nih aku mau ngomongin tentang transaksi ATM yang katanya biayanya itu akan naik Penasaran kan kayak gimana langsung aja ya kita masuk ke pembahasan Buat kalian para nasabah bank pasti udah gak asing sama yang namanya ATM, Anjungan Tunai Mandiri Yap, bener banget kartu ATM ini memudahkan kita untuk bertransaksi dimanapun kita berada Apakah itu sekedar ngecek saldo ataupun tarik tunai saat kita membutuhkan uang cash Tapi tau gak sih kalian, mulai 1 Juni 2021 besaran biaya cek saldo dan tarik tunai ATM itu akan naik What? Iya Bank-bank badan usaha milik negara atau BUMN sepakat untuk mengenakan biaya untuk segala bentuk transaksi di ATM Link Himpunan bank milik negara atau Himbara ini memiliki berbagai alasan BNI misalnya menyebut kebijakan baru ini sebagai cara bank plat merah mendukung percepatan transaksi non-tunai Himbara mendukung program GNNT, Gerakan Nasional Non-Tunai Dimana penyesuaian biaya transaksi tersebut untuk mengurangi ketergantungan masyarakat atas penggunaan uang tunai Jadi mungkin ini salah satu cara pemerintah agar kita gak bawa cash kemana-mana kali ya Non-tunai aja tuh, pake aplikasi, pake HP, pake apalah itu aku gak terlalu paham Nantinya mulai tanggal 1 Juni 2021 transaksi cek saldo pada ATM link bank yang berbeda dengan bank nasabah akan dikenakan biaya 2.500 Sementara untuk tarik tunai biayanya lebih besar yakni 5.000 Biaya tarik tunai ini bahkan lebih besar dari biaya transfer antar bank yang semula sudah ditetapkan 4.000 rupiah Biaya administrasi ini berlaku terhitung mulai 1 Juni 2021 dan seterusnya sampai dengan adanya perubahan di kemudian hari Ada pun biaya transaksi selain menggunakan ATM link tetap sama alias tidak mengalami perubahan Misalnya cek saldo ditetapkan 4.000, tarik tunai 7.500 dan transfer 6.500 Nah itu dia pemberitahuan terbaru buat kita para nasabah ya Kalau misalnya nanti tanggal 1 Juni kalian jangan kaget kalau pas narik uang nariknya 50.000 Ternyata saldo kalian berkurang lebih dari 50.000 Ya intinya itulah 1 Juni cek saldo atau tarik tunai bakal dikenakan biaya transaksi Sabar aja ya Mau gimana lagi? Bikin bank sendiri kalau gak mau kehilangan Yaudah lah kalau gitu Makasih yang udah ngikutin video ini Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bye bye Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb